Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel ini ini adalah part 3 lanjutan dari konten sebelumnya dan teman-teman untuk bisa melihat part 1 dan part 2 nya teman-teman bisa cek link di deskripsinya dan kita lanjutkan pembuatan perancangan mesin penyedot madu elektriknya perangkat kebutuhannya untuk melanjutkan part 2 nya adalah disini kan sudah ada botol seperti yang sudah disiapkan di part 2 ya terus di depan kita ini ada selang selangnya sudah dijelaskan juga di part 2 bahwa selangnya ini adalah selang water pass ya di toko bangunan banyak terus disini saya sudah sediakan juga alat yang disebut solder tentunya anak elektronik sudah pada tahu ya solder ini fungsinya melumerkan timah ya jadi fungsi disini solder adalah digunakan untuk melubangi tutup botol ini adalah botol yang akan kita rencanakan untuk menampung sedotan madu lalu tutup botol ini akan kita lubangi menjadi 2 lubang kedua lubang tersebut akan kita gunakan untuk masuknya selang ke dalam botol ini teman-teman untuk kedua lubang yang kita buat jaraknya jangan dibuat berdekatan lubangnya lalu untuk merapihkannya lubangnya teman-teman bisa goyang-goyangkan soldernya ya untuk mendapatkan lebar yang pas dan teman-teman harus ekstra perhatikan jangan sampai lubangnya terlalu besar ya kalau lubangnya nanti terlalu besar dan selangnya juga menjadi kurang pas kendor itu akan kurang bagus ya sebisa mungkin lubangnya itu lalu pas dengan selangnya jangan terlalu besar jangan juga terlalu kecil nah seperti itu teman-teman ini dirasa cukup ya itu masuk nah seperti ini ya teman-teman ya nah seperti ini kita akan potong disesuaikan kebutuhannya ini karena eh selang kotor nanti kita akan bersihkan selangnya tapi ini hanya sampel aja ya contoh kita akan membuat seperti ini lalu oke bau plastik caranya ambil tisu lalu poles kepala soldernya ke tisu jadi bau plastiknya tidak meluap ya teman-teman nah seperti ini ya kita akan memasang seperti ini teman-teman nah jadi selangnya kita panjangin seperti itu lalu kita potong seperti ini teman-teman lalu kita potong dua ya teman-teman lalu kita potong dua ya teman-teman gunting dash jadi nah ini contoh ya kita masukin ke dalam potong nah seperti ini terus satunya lagi pipa yang sudah kita potong tadi juga kita masukin ke sebelah sini ya nah begini nah seperti ini ya teman-teman ya lalu lalu setelah seperti ini eh maka untuk yang ke sini teman-teman tinggal pilih oleh teman-teman sendiri yang mana yang akan masuk ke dalam ini teman-teman nah seperti inilah pemasangannya ya yang selang yang ini ini akan kita masukkan ke dalam bendang yang lebih kecil ya rem korea ya teman-teman ya lalu teman-teman cukup ambil ini aja ini koreanya masih baru ya jadi teman-teman bisa memanfaatkan ujung daripada lem korea ini teman-teman harus teman-teman potong ya pastikan ini dalam keadaan bersih dan bener-bener baru ya jangan sampai yang bekas ini hanya sebagai sampel aja saya lalu saya akan potong setelah dipotong teman-teman maka teman-teman bisa mengambil ujungnya ya ujung daripada potongan tadi lalu bisa teman-teman pakai untuk ditempel di selang yang tadi ya nah seperti ini teman-teman setelah sampai seperti ini ya teman-teman untuk menguncinya agar selang ini tidak bergerak maka teman-teman membutuhkan ini ini adalah lem karet ya teman-teman bisa memotong terlebih dahulu seperti ini agar lebih kecil dan mudah ya mengaplikasikannya jadi teman-teman bisa melakukan hal ini seperti ini lalu kita panaskan dengan menggunakan soldet seperti ini ya teman-teman ini hanya sebagai contoh sampel aja ya di keliling ya teman-teman ya pemasangannya ini adalah keliling ini hanya sampel saja lalu jangan lupa juga teman-teman untuk mengelem karet bagian dalamnya juga jadi bagian sini juga harus dilem karet bagian dalamnya juga sehingga tidak bergerak sama sekali ya oke untuk lebih mudahnya teman-teman bisa supaya nggak bergerak ya disini ada bekas ganjelannya apa ini lupa saya juga untuk apa ini kalau nggak salah di nabol kalau nggak salah ya ada ganjelan di nabol teman-teman bisa melakukan hal ini teman-teman bisa menggunakan alat apapun sehingga selang ini tidak bisa bergerak sama sekali teman-teman sepertinya ini udah cukup ya jadi proses pengeleman dengan lem karet atau lem bakar ya itu biasa dipakai umum kok tinggal teman-teman cari aja lem karet lem bakar ini di toko-toko biasa toko elektronik ada toko alat jahit juga ada terus di tetangga-tetangga juga kalau lem bakar juga bisa lah terus satu hal lagi teman-teman ketika teman-teman tidak mempunyai solder sebenarnya teman-teman bisa menggunakan alternatif alat untuk menggunakan lem bakar ya teman-teman tetap bisa menggunakan lem bakar ini dengan cara dibakar ya teman-teman seperti ini nah baru teman-teman tempel ke objeknya tuh seperti itu ya tempel makanya tuh seperti ini jadinya lalu nanti teman-teman bisa menggunakan hal ini seperti ini ya teman-teman ini sudah saya pasang ya dan waktunya kita akan uji coba ya tapi uji cobanya itu belum menggunakan madu ya jadi udah saya pasang seperti ini ya teman-teman lalu untuk supaya rapih dulu sementara saya akan mengisolasi dulu ya selangnya ya sementara saya isolasikan agar dia tidak bergerak selangnya ya tidak bergerak selangnya ini saya sudah lingkarin prosesnya seperti ini ya teman-teman dan pipa selang dari mesin pompanya saya masukin ke dalam botol ini lalu ini selang yang akan keluar menuju ke penyedotan madunya oke untuk mengecek apakah fungsi atau tidak sebelum kita ke madunya kita lihat ini saya sediain air sudah air biasa ya kan kalau misalkan madu kita akan mencari madu kita cari madunya kita sedot gitu ya nanti sistem madunya akan masuk ke sini lalu tertampung di sini teman-teman kita coba dengan cara kita pencet on off nya nah ini udah hidup ya untuk mengetes hidup atau tidaknya kita pencet USB nya disini karena memang unik ya dari mesinnya kita pencet hidup kita kita cari airnya apakah teman-teman airnya mengisi ya teman-temannya oke oke seperti itu teman-teman rupanya dia terlalu cepat ya mengisinya sehingga saya keluar keluar dari sini ya airnya ya oke begitu aja teman-teman untuk membuktikan bahwa vakumnya bekerja dan ini sudah terbukti lalu ketika misalkan teman-teman sudah mengisi maka teman-teman cukup dengan melepas botol ini ya seperti ini lalu ganti dengan botol yang baru nah seperti ini jadi tidak merusak atau tidak mengganggu sistem yang dibuat ini ini akan kita rapikan dan kita akan fungsikan untuk menyedot madu jadi pemasangan ini dipasang di selang yang mengarah ke setup penyedotan setup ya teman-teman jadi seperti ini ini akan kita setup arah setup jika lo memang teman-teman kurang yakin teman-teman bisa membakar selangnya lalu ditekan lagi supaya lebih kencang dan vakum ya teman-teman seperti ini baiklah teman-teman kita akan coba untuk menyedot di kantung-kantung madunya ya untuk praktek penyedotannya akan diulas di konten berikutnya jangan lupa subscribe like dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati